Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan semua dimanapun teman-teman berada ketemu lagi dengan jalan-jalan saya vlog saya ya kali ini saya berada di kota Madiun tepatnya di alun-alunnya kota Madiun ya yang mana alun-alun kota Madiun telah direpitalisasi ini menjadi makin baik dan makin bagus serta indah ya kawan-kawan semua dan salah satunya di tengah-tengah alun-alun kota Madiun ini ada ikon baru yaitu ikonnya Indonesia Tugu Monas ya setinggi 24 meter ya sebelumnya jangan lupa bantu subscribe like dan komen ayo kita lihat ada apa dan seperti berarti apa alun-alun kota Madiun terbaru 2024 ya oke jangan sekip kota Madiun merupakan salah satu kabupaten atau kota Madiun yang berada di Jawa Timur ya dan pemerintah kota Madiun telah mengenjot pembangunan tempat-tempat wisata baru ikon-ikon baru salah satunya adalah memperindah mempercantik merepitalisasi alun-alun kota Madiun ya yang mana kota Madiun merupakan karesidenan di Jawa Timur yaitu karesidenan Madiun ya dan di alun-alun kota Madiun ini pas di tengah-tengahnya ada Tugu Monas yang menjadi ikonnya Indonesia ya jadi buat kawan-kawan yang mau pergi jalan-jalan dengan spot foto Tugu Monas tidak usah jauh-jauh ke Jakarta cukup ke alun-alun kota Madiun saja replika dari ikon Indonesia Tugu Monas ini setinggi 24 meter dan dibangun di tengah alun-alun kota Madiun ini persis seperti di Jakarta ya kawan-kawan jadi buat kawan-kawan yang berwisata atau jalan-jalan di kota Madiun khususnya di alun-alun sini bisa berfoto atau bikin video dengan spot Tugu Monas yang Instagram Apple ya kawan-kawan dan tempatnya pun asri bersih karena rutin dibersihkan oleh dinas terkait di kota Madiun ya selain replika Tugu Monas di pintu masuk alun-alun kota Madiun sebelah selatan juga dibangun Monumen Kolonel Marhati ya yang diresmikan sama Bapak Sungkono pada waktu itu dan alun-alun kota Madiun itu berada pas di tengah-tengah atau pusat kota Madiun ya tidak jauh dari PSC tidak jauh dengan Bogowonto Kuliner Center tidak jauh dengan Plaza Matahari tidak jauh dengan pasar seleko ya kawan-kawan jadi mudah diakses dan tempatnya benar-benar strategis nyaman untuk istirahat jalan-jalan berwisata dengan HP MP ya kawan-kawan jadi kawan-kawan semua bisa mengajak sanak keluarga anak istri temen dan keluarga lah pokoknya ya tempatnya sangat bersih asri sejuk dan rindang ya karena di tamannya sini di sekeliling alun-alun kota Madiun ini banyak ditumbuhin oleh pohon-pohon dan ditata sedemikian rapinya ya sehingga makin menambah kesejuan serta kenikmatan kita di saat jalan-jalan liburan bersama keluarga rekan atau saudara ya dan buat temen-temen yang dahaga kita pengen makan di sekeliling alun-alun sini juga ada kulineran yang kaki lima ya maksudnya itu di sekitar alun-alun sini ada yang jual makanan minuman kaki lima yang harganya pun bener-bener murah ya dan terjangkau banget apalagi di sini htmpri lah itu yang terpenting ya kawan-kawan jadi kita cukup meneluarkan hongkos untuk parkir saja whisk yang di bagian selatan dari alun-alun kota Madiun adun ini juga terdapat burung merpati yang banyak ya di situ dan kita bisa membeli jagung untuk kasih makan burung merpati itu jadi kalau untuk foto kita beli jagung kita kasih makan merpati itu terus kita foto dengan background burung merpati waduh luar biasa hasilnya ya kawan-kawan dan buat teman temen yang bawa keluarga khususnya anak kecil di sini pun juga ada tempat untuk bermain anak belajar menggambar serta mobil-mobilan kereta itu ya kawan-kawan di alun-alun sini dan yang jelas dengan harga yang sangat ramah di kantong ya dan jika waktunya sholat atau kita ingin beribadah di di sebelah barat dari alun-alun ini juga sudah ada ya Masjid Agung yang jaraknya pun sangat dekat dengan alun-alun ini ya dan kita pun bisa parkir motor kita di dalam masjid itu dan kita nggak perlu membayar parkirnya cukup mengisi kota amal yang disediakan oleh panitia masjid atau pengurus masjid dengan besaran seikhlasnya ya kawan-kawan pokoknya nggak embosenin semisal kita jalan-jalan di alun-alun kota Madiun ini ya dan disamping alun-alun ini kita sekalian jalan bisa soping di matahari di belasa di presiden belasa terus ada juga dipak di belasa lapu dan juga tidak jauh dengan pasar-besar kota Madiun ya kawan-kawan jadi lengkap lah ya apalagi kalau di PSC pahlawan center center disana kan banyak ikonik ikonik negara lain yang dibikin replikanya di kota Madiun ya jadi lengkap sudah lah wisata kita dengan htmpri di kota Madiun dan buat kawan-kawan yang dari luar kota semisal turun di stasiun Madiun ya kalau kita jalan kaki pun ya jauh tapi nggak terlalu jauh dan kalau pun kita mau naik taksi atau naik ocel ya ojek online juga bisa tapi lebih senang lagi kalau kita jalan kaki dari stasiun Madiun ya karena akan melewati PSC pahlawan center center yang mana di kawasan PSC itu memang benar-benar luar biasa ya di tata sedemikian rupanya ada maliuburunya kota Madiun yang seperti maliuburuh di Jogja ya dan disitu ada berbagai macam ikonik negara lain salah satunya adalah kabah terus apa itu patung merlion yang seperti di Singapura itu ada menara Apple ada pokoknya banyak lah ya jadi kalau kita jalan-jalan dari dari stasiun kota Madiun menuju alun-alun kita jalan kaki di sore hari ya di atas jam 4 sore itu memang benar-benar keren apalagi kalau malam semua lampunya hidupin dihidupin jadi luar biasa ya kawan-kawan semua suara 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 Dan jika musim hujan Di saat kita di alun-alun kota Madiun ini Kita tidak usah bingung ya Karena di sana ada Pak Seban Yang berada di depan kantor Bupati Madiun itu Yang bisa kita pakai untuk berteduh ya kawan-kawan semua Dan sekali lagi di sini Di sekelilingnya alun-alun sini Sudah disediakan banyak bangkulah ya Yang bisa kita pakai untuk duduk Kita berjengkrama dengan keluarga Anak, istri, pacar Misal masih bujang ya kan Pokoknya buat saya itu adalah tempat wisata Tempat untuk healing yang HTM pri Tapi tidak murahan dan tidak mengecewakan lah ya kawan-kawan Kan jika kita membawa anak Seperti yang saya bilang di depan tadi Di sini juga kita bisa mengajarkan anak-anak kita Untuk belajar menggambar Mewarnai gambar maksudnya ya Serta di sini juga ada kereta-kereta mini Yang untuk main anak-anak dengan HTM Atau harga tiket yang terjangkau banget Tentunya ya Dan juga kita bisa mengenalkan ke anak-anak kita Itu ini namanya burung merpati Dengan kita memberi jagung yang dijual oleh pedagang di sekeliling sini Kita bisa mengasih makan burung merpati Dan bisa kita jadikan background untuk foto atau video kita ya kawan-kawan semua Dan saya ucapkan banyak terima kasih Buat kawan-kawan semua yang sudah bergabung di video saya kali ini ya Jangan lupa tekan tombol like-nya Serta tinggalkan jejak di kolom komentar ya Dan buat kawan-kawan yang baru menemukan channel saya Tolong bantunya untuk subscribe, like, dan komen ya Sehingga saya makin semangat Untuk mengeksplor tempat-tempat wisata Tempat-tempat bersejarah Khususnya yang ada di Jawa Timur ini Oke Dan buat kawan-kawan sesama konten kreator pemula seperti saya ini ya Ayo kita saling mendukung Saling mensupport dengan cara nonton puluh durasi Serta tombol like-nya ditekan Serta tinggalkan jejak di kolom komentar Sehingga kita bisa bergembang bersama-sama ya Walaupun tema kita beda Tapi tujuan kita sama ya kawan-kawan Oke Sampai disini dulu Jalan-jalan saya kali ini Explore saya kali ini Di alun-alun Kota Madir ya Jangan lupa Sebelumnya bantu subscribe, like, dan komen Ihdi nasiratul mustaqib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video